Arema FC gigit jari, gagal memboyong Vico Duarte Arema FC harus gigit jari setelah gagal merekrut winger muda asal Brazil, Vincius Duarte atau Akrab dipanggil Vico. Kegagalan ini disampaikan langsung oleh manajer Arema FC, Uye Bidwi Andrias, padahal sang pemain susah sangat diinginkan oleh Singo Edan karena usianya yang masih 26 tahun. Uye Bidwi menjelaskan jika sang pemain sebelumnya sangat ingin bergabung dengan Singo Edan, namun, timnya saat ini, Mirasol yang berlaga di seri B Brazil tidak memberinya izin untuk berlabuh ke Malang. Uye Bidwi mengungkapkan jika rumor yang menyebutkan kalau Vico sendiri yang menolak bergabung dengan Arema FC adalah salah. Justru negosiasi dengan sang pemain berjalan lancar, dan pemain kelahiran Parana ini sudah deal untuk menyusul Gustavo Almeida ke Malang. Namun, harapan Vico harus musnah karena Mirasol tidak memberinya izin untuk pergi karena masih memiliki kontrak dengan tim yang musim lalu finis di peringkat 5 seri B Brazil ini. Pelatihnya di sana tidak ingin melepas dia, padahal dia sudah oke dan pelatih kita juga sudah melihat gaya bermainnya cocok, terang Uye Bidwi saat dikonfirmasi pada Senin, tanggal 29 Mei tahun 2023. Meskipun kecewa, Arema FC tidak ingin berlarut-larut dalam kegagalan merekrut Vico. Mereka mengatakan telah mempersiapkan berbagai kemungkinan untuk menggantikan posisi sang pemain seandainya memang gagal didatangkan. Oleh karena itu, Singo Edan mengatakan sudah mempersiapkan pengganti Vico yang memiliki posisi yang sama, bahkan juga sama-sama berasal dari Brazil, tapi Uye Bidwi masih merahasiakan siapa pemain tersebut. Uye Bidwi mengakui jika tidak mudah bagi Arema FC merekrut pemain dengan kualitas grade A untuk Liga 1 musim 2023-2024. Pasalnya tim-tim lain juga bergerak cepat untuk memenuhi kualitas skuad mereka inginkan, tidak hanya bersaing dengan tim lokal Indonesia, mereka juga bersaing dengan tim luar negeri. Kita mengincar semua pemain grade A, jadi saingannya bukan cuma klub-klub lokal, tapi dengan klub-klub luar, bahkan klub dari Liga Brazil juga, dan mereka kebanyakan di atas Arema, bebernya. Hal tersebut membuat tim-tim dari Indonesia seperti Arema FC harus merogoh kocek lebih dalam untuk menarik minat pemain-pemain asing grade A tersebut. Tapi tak hanya itu saja, jaminan prestasi juga jadi daya tawar tersendiri bagi pemain-pemain tersebut, sehingga mereka tidak datang jauh-jauh hanya untuk bermain dengan tim mediocre. Terkait gaji kita siap, karena bagi kami yang terpenting pemain asing mau bermain yang terbaik untuk Malang, tegasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!